Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya daluh balik lagi di channel lebih gaming channel Yang agak jelas kebenaran tapi yang jelas channel ini ada Dan di video kali ini nih Gua akan terusin lagi untuk main game Pokemon Paket incoming nya lagi Temen-temen Oh iya tadi apa kemarin gitu ya sebelum video ini gua buat Gua tuh dapet fitur baru temen-temen Jadi namanya ada di level Dia tuh ada fitur nightmare nih Kan tadinya gini ya Story yang biasa Terus ada yang heart Terus ada yang nightmare Hadiahnya Lu bisa liat sendiri dah Tuh Anjir ini bagus banget coy Gila lu ini cakep banget sih hadiahnya Cuman bisa sekali start as Apa Sekali challenge aja ya Gua gak tau kalo udah di challenge yang setelah 3 bintang Ini hadiahnya apa gitu Gila bagus bagus banget cuy hadiahnya Sumpah Anjir Cuman gua gak tau kalo kita ulang lagi tuh Hadiahnya apa Terus kalo kalian bisa 6 bintang Kalian dapet lagi temen-temen Wah gila sih Buat kalian yang gak tau ini apa nih Blue Sapir dan Epic Sapir Itu adalah untuk meningkatkan Talent potensial Yang ada di Pokemon Ini kita cobain aja ya Kesini deh ke NT gua Ini dia potensial Potensial Nah ini kalian bisa tingkatkan Ini tuh kayak ini Kalo kalian main One Punch Man tuh kayak Point Talon Temen-temen Point Talon Kalian bisa upgrade Misalnya Switchune aja deh Er Artakune gua aja deh Capa sih namanya Artakuno Ini gua upgrade dia In the battle in the first round Recovery on Rage Oke Ragenya jadi Rada lebih tinggi Kita upgrade Tuh Terus nanti dia ke bawah gitu cuy Tuh ini HP Ini HP Ini apa In battle increase Tapi ada syaratnya tuh Require Potensial of level 5 Kalo gak salah Ininya kudu level 5 Dan Pokemonnya Harus udah Epic 2 Sedangkan sekarang gua masih Epic 0 ya Belum Mythical Glory Gua jodohin lu Oke Jadi Tadi tuh gua kalo gak salah login Di event mana ya Ternyata lu bentar Mana ya Ini claim dulu deh Gua lupa tadi eventnya Event mana ya Dapet Satu kotak Katanya bisa dapet Pokemon S gitu Cuman random Kalo gak salah disini deh Kalo gak salah Mana ya Tadi ini ada bintang Apaan sih Oh ini apaan Kita ambil dulu deh Teringkat upgrade Gua gak tau teringkat yang mana Ajir gak gak tau gua Sumpah Bentar Bentar Yang hari keberapa tadi ya Hari 14 kah Ini kah Ini apa Open to random Nah Ini Ini adalah Launch in hari ke 14 Nanti kalian dapet kotak Yang isinya adalah Bisa dapet Pokemon S Secara random ya Tentunya ya Gua gak tau Gua akan dapet apa Jadi nanti di video kali ini Gua akan buka Serta gua akan gacha lagi 10 tiket gua Tapi sebelum itu Kita liat dulu Isi tas gua Gua dapet apa aja Nah ini dia nih ya Open to random Oh random lagi Random get open A Pokemon of rarity S Wah mantap ya Gua gak tau dapet apa Ini apa nih Teringkatnya apa Ini apaan cuy Gua gak tau ini apaan Ring awakening Oke ini adalah cincin Untuk awaken material Material awaken For Pokemon With normal Pesikis Dan juga dark type As its primary type All item ini Untuk awakening Material untuk awakening Tapi cuman untuk Pokemon Yang tipenya normal Pesikis Dan juga dark Atau tipe kegelapan Bentar Siapa aja berarti coq Bentar ya Itu cincin berarti dimana coy Ini api Ini apa Ini es dan juga Burung Terbang Gak tau lah terbang Itu nyebutnya apa Ini apa ya Ini apa ya Gua gak tau coy Tadi gua dapet Mute tuh kah Mute Coba coba ya Kalo gak saya tuh Item tringet Yang mana sih Yah cuman physical defense Dan attack bonus ya Tapi attack bonus lumayan sih Cuman gua pengennya ini coy Physical attack Dan juga SP attack Tuh nambahnya Persentasi 12% Wah gila juga sih Tapi gua dapetnya ring Buat siapa ya Physical defense Dan juga attack bonus Buat siapa ya cong Pesikis Normal Dan juga Apa tadi Pesikis Oh Oh dia juga bisa Coba nih si monyet Monyet juga bisa nih Slugging nih Slugging belum gua upgrade Anjir Bentar bentar Gua evolusi dulu Slugging gua Kasian gua gak sih Slugging pengen jadi Evolusi terakhir Katanya overpower nih Ada yang bilang ke gua Fuck ini udah 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 Evolusi terakhir Anjir Ngapain gua evolusi lagi Kapan gua evolusi dia ya Apa jangan-jangan Dia evolusi sendiri ya Bodo amat Ini Monster tidur Kagak jelas anjir Ilmunya Kagak jelas Cuman gua upgrade Mudah-mudah Katanya bagus Jadi Gua upgrade aja Oke Jadi disini gua pengen Buka dulu deh Eh trading apa Gak usah Draw dulu ya Draw dulu ya Kita pake Teori tubal dulu Bentar bentar Trinket dulu deh Pake trinket gratis Bagus gak nih Yah ini mapan sih Item buat kayak material gitu loh Coin-coin Free village Gratis dulu satu Lumayan dapet heart cake Free nya Wuh dapet siapa ini Honage shard Oke Kita pake dulu 10-10 ya Katanya ini worth it Buat diabisin katanya Sandil dan juga ente Wih lumayan dapet ente Lagi Lagi Ini gak ada Shard S Biasanya Kalo kayak gini Hoki coy Ini langsung gua gaca disini Oh ini free nya dulu deh Gratisnya dulu deh Kalo S sih langsung keblek sih ini Oke B Sangat biasa Kalo dapet B Sangat biasa Ini potongan harga dulu 100 diamond Dapet S gak Aduh gak dapet Kalo dapet tuh ada bannernya gitu loh Jalan loh Oke dapet A New Bagus banget Jadi nambahin kayak presentasi gitu Dan gaca 10 kali Aduh Ah please dapet Moltres ke Moltres Moltres Waduh siapa ini cowok Moltres please please Moltres Molen Molen Bono amat Oke Belom 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 Aduh ya Dapet bagus ke Dapet bagus ke Oke Belom Belom Kalem ya Kalem ya Kalem ya Ini masih karakter new Bagus banget Oke Ini dupe berarti ya Gue udah punya Aduh deng-dengan Eh Snya siapa ya Ini siapa cu Magnemid siapa Magnemid siapa cu Oke nih Maya nih Dapet new lagi Magnemid siapa ya Ngetau bagus Ngetau Nggak cu Magnemid Tapi dia elektrik ya Lumayan Karena gue punya Ituan elektrik cu Jadi bisa kepake nih Buat ke dia Cuman gue ngetau Itu bagus apa Nggak ya Magnemid Coba gue liat ranking dulu Ada yang pake Magnemid nggak Coba gue liat detail ya Si Sotel ya Dia ada Magnemid ya Ini kayaknya nggak ada deh Oh jir dia punya Kyogre dong Anjir Oh hebat ya Emang top global Geblak-geblak anjir Coba kita liat detail dia Ini siapa Magnemid Dia kah Magnemid kah Perubahnya nanti Kayak gini nih Magnemid Wow Bagus banget dong Berarti ya Dipake sama top global Wow Gue harus liat dulu Skillnya temen-temen Tapi sebelum kita liat skill Gue pengen buka tas dulu Sekali lagi Satu karakter Pokemon S Gue nggak tau ini Gue akan dapet apa Aduh mau altres Kan tadi gue dapet listrik ya Gue pengen ini deh Raiku dong Raiku deh Soalnya Raiku juga listrik tuh Bagus tuh Please Ini siapa Ini siapa Ini siapa Cok Heracros Siapa Siapa itu Gak kenal gue Bagus Enggak Coba gue baca dulu Heracros ya Woy gila Tapi dia evolusi terakhir Dia nggak punya evolusi Tuh Dia nggak punya evolusi Cok Ih gila Skillnya apa sih Coba gue liat Heracros dulu Tadi gue mau dapet Magnemid ya After every 3 attack In battle The next attack Will true damage Wah ribet Ribet Pasti play ribet Heracros single target Knock up with horn Oke Dengan tanduknya Oke Nggak sakit-sakit banget Cuman 160% physical attack For 2 time Maksudnya apa nih For 2 time Has 50% Chance to Attack Satu time Up to Wow Jadi ultimate Dia punya 50% Kemungkinan Bisa ultimate lagi coy Sebanyak 3 kali Cuman 50% ya Kemungkinannya ya Wow bagus banget ya Karate Chop Oke Menurunkan Physical defense 30% Oke ini bagus banget Cuman physical defense ya Heracros smash With 40 chance Dengan 40% Kemungkinan To give general attack To a random enemy Untuk memberikan General attack lagi Kepada Oh ini tuh modelnya Kayak follow up Di match sih Ini tipenya Heracros ini kayak Follow up di match Temen-temen Kurang lebih ya Lalu gue dapet tadi sih ini Gue gak tau nih Bagus apa enggak Gue gak tau Sumpah Explode each place Meledakan diri sendiri Gitu When getting killed To deal 200% Aspect attack Damage to all enemy Wow Gue gak tau Magnet might Rotate Rotate tuh Memutari ya In the air Di udara All enemy Oh karya off effect cuy Dan launch Atau memberikan Electromagnetic power Wow Kekuatan listrik To all enemy Gak sakit Karena ini all enemy Cuman 150% Increase It self explosion Damage By all Jadi kalo setiap Dia ultimate Dia memberikan Self explosion Ledakan damage Ke dirinya sendiri Sebanyak 10% Ya temen-temen Ih rugi banget dong Berarti ya Terus disini Skill 2 nya single Memberikan Oke Dan increase It's damage Immunity By Oke Skill 1 nya Increase Own SP Meningkatkan SP attack 20% Sebanyak 1 ronde Wow Gak tau deh Bagus apa gak Harapan gue sih Bagus Karena gue Gak tau Gue gak tau Gue gak tau Ini bagus apa Gue malah Dan dapet Heracross Heracross Sah Heracross Yang bagus apa Enggak Cuman ini kayaknya Bagus deh Yang ini Wajib BP nya gede banget Heracross cuy 3,6 Magnet dulu deh Gue upgrade dulu Magnetnya deh Gue cuma mau liat Ininya Oke kita taruh Aduh belum bisa Gue pake ini aja Ini punya Pikachu nih Kita equip Pikachu nya kita ganti Nah Cakep cuy Karena dia electric Jadi exclusive Lightball nya ini Lebih kepake Damage nya bertambah 8% Ketika ini adalah electric Tapi ketika dipake Pikachu series Itu nambah lagi 8% Jadi bisa Raichu Pikachu Dan juga Picchu Itu tambahan Damage electric nya 8% Bagus juga ya Gak apa-apa deh Cocok juga untuk Magnet Tapi gue gak tau ini bagus Bagus apa Gue naikin dulu Skillnya deh Eh gue belum naikin ya Gue level up Kira-kira kemana ya 4-2 aja deh 4-2 Skill Oke Tapi dia AOE cuy Bagus nih Harusnya Gue gak tau ini Heracross siapa Heracross siapa Sabar aja deh Udah gacha Udah gak ada yang bener Gue udah main game ini Game yang ono Kagak ada yang bener Oke Gimana Kalau suka Lo boleh like Kalau gak suka Juga boleh Untuk Di dislike Jangan lupa untuk di share Ke temen-temen kalian Biar nonton videonya Makin Banyak lagi Dan ketik Ini Ini OP gak nih Ini si Magnet Mite Ini OP Apa enggak Dan juga Heracross ya Tadi sama Heracross Mana sih Ini gue gak tau ini OP Apa enggak cuy Ketik di kolom komentar Biar gue makin tau Jadi gue mau cabut Karena ada dari video gue ucapin Bye bye Temen-temen Semua Temen-temen